Kedengaranlah kepada Yitro, Imam Dimidian, Mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, Mertua Musa, membawa serta Zipporah, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipporah, yang seorang bernama Gerson, sebab kata Musa, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Alah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang virau. Ketika Yitro, Mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa, sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya, dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersuka citalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, Terpucilah Tuhan, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu, bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, Karena memang orang-orang ini telah bertindak alkuh terhadap mereka. Dan Yitro, Mertua Musa, Mempersembahkan korban bakaran, Dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun, Dan semua tua-tua Israel, Datang untuk makan bersama-sama, Dengan mertua Musa, Di hadapan Allah. Keesokan harinya, Duduklah Musa mengadili, Di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, Berkatalah ia, Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu, Dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, Sebab bangsa ini datang kepadaku, Untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, Maka mereka datang kepadaku, Dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagipula, Aku memberitahukan kepada mereka, Ketetapan-ketetapan, Dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi, Mertua Musa menjawabnya, Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, Baik engkau, Baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab, Pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya, Seorang diri saja. Jadi, Sekarang dengarkanlah perkataanku, Aku akan memberi nasihat kepadamu, Dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, Wakillah bangsa itu di hadapan Allah, Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, Dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, Kau carilah dari seluruh bangsa itu, Orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu, Menjadi pemimpin seribu orang, Pemimpin seratus orang, Pemimpin lima puluh orang, Dan pemimpin sepuluh orang, Dan sewaktu-waktu, Mereka harus mengadir di antara bangsa. Maka, Segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, Tetapi, Segala perkara yang kecil, Diadili mereka sendiri. Dengan demikian, Mereka meringankan pekerjaanmu, Dan mereka bersama-sama dengan engkau, Turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, Dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, Maka engkau akan sanggup menahannya, Dan seluruh bangsa ini, Akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan bertuanya itu, Dan dilakukannya lah, Segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap, Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin seribu orang, Pemimpin seratus orang, Pemimpin lima puluh orang, Dan pemimpin sepuluh orang. Mereka ini mengadili diantara bangsa itu, Sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar, Dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi, Perkara-perkara yang kecil, Diadili mereka sendiri. Kemudian, Musa membiarkan mertuanya itu pergi, Dan ia pulang ke negerinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.